Kedua ini, luka-luka yang ada itu jelas, masih bisa kita identifikasi, baik itu sebagai luka tembak masuk, maupun ada sebagian sebagai luka tembak keluar. Pengacara Brigadino Friyansyah Yosua Huta Barat atau Brigadiji Kamarudin Simanjunta memberi tanggapan soal hasil otopsi ulang jenazah Brigadiji. Seperti diketahui, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia mengungkapkan hasil otopsi kedua pada jenazah Brigadiji pada Senin 22 Agustus 2022 Hasil otopsi tersebut disampaikan oleh Ketua PDFI Ade Firmansyah. Hasilnya yakni tim dokter tidak menemukan indikasi penyiksaan selain dari senjata api. Hal itu pun kemudian dipertanyakan oleh Kamarudin dan mengaku dirinya belum sepenuhnya menerima hasil dari otopsi ulang yang dilakukan oleh PDFI. Kamarudin pun lantas menyangkal pernyataan tersebut sebab menurutnya ada beda keterangan yang ia terima soal penganiayaan. Lanjut, Kamarudin mengatakan dalam otopsi ulang ini pihaknya diberikan hak untuk mengirim dua orang ahli dan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dua orang yang ia kirimkan dalam proses otopsi ulang ini disebut sudah dinotariatkan atau berkekuatan hukum sehingga menurutnya jika terjadi perbedaan keterangan berarti ada kebohongan di dalamnya. Diwartakan Tribun News sebelumnya, Ketua PDFI Ade Firmanci mengungkapkan hasil otopsi kedua pada jenazah Brigade J. Hasil tersebut diungkapkan Ade setelah pihak yang menyerahkan hasil otopsi kedua Brigade J ke Baris Kimpolri. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter forensik, Ade menegaskan bahwa tidak ada luka lain di tubuh Brigade J selain luka tembak dari senjata api. Sehingga, Ade dapat memastikan Brigade J tidak memiliki luka-luka akibat kekerasan. Lebih lanjut, Ade menunturkan dalam tubuh Brigade J terdapat lima luka tembak masuk dan empat luka tembak keluar. Dari lima luka tembak tersebut, ada dua luka tembak yang fatal yakni di bagian dada dan kepala. Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.